Intro Data kepolisian daerah Sulawesi Tengah jumlah DPO yang masih dikejar Satuan Tugas Operasi Tinombala, kini tersisa 10 orang. Lima di antaranya terlibat baku tembak di Desa Salubanga, Kabupaten Parigimotong pada Jumat lalu. Dari kejadian itu, satu anggota BRIMO Polda Sulawesi Tengah menjadi korban dan telah dimakamkan di kampung halamannya. Kini, Satuan Tugas Operasi Tinombala masih mengejar sisa kelompok itu. Diketahui setelah ditembak tewasnya Santoso, pimpinan kelompok itu dan ditangkapnya Basri, nama Ali Kalora digadang sebagai pemimpin baru dari sisa kelompok itu. Ya, masih kurang lebih ada 10 ya, 10 DPO. Ya, masuk dalam jaringan atau kelompok daripada menjadi Indonesia Tumor Poso ini, pimpinan Ali Kalora. Ya, jadi masih ada kurang lebih 10 ya, DPO. Dari 10 orang DPO itu, selain Ali Kalora, ada satu orang anggota yang baru bergabung bernama Hairul alias Irol. DPO ini merupakan anak mantu dari Santoso, mantan pemimpin kelompok MIT yang tewas pada tahun 2016 lalu. Selain melakukan pengejaran, Satga Tinombala juga melakukan deradikalisasi untuk mencegah simpatisan baru. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.